Ya ampun, Alden, kamu kenapa sih? Dari tadi tuh pegangin perut terus, kayak lemes gitu. Semangat dong, Den. Aduh, ini aku nahan lapar, Teh. Laper banget. Makanan kita belum dateng ya? Ya ampun, baru dateng ini kita. Ih, tenang aja, Den. Biasanya, kalau lagi nunggu makanan jadi, aku suka gajah lapar pakai cingcau capanda. Nih, segernya tahan lama dan ngenyanyin. Ah, cingcau capanda, emang bisa bikin seger dan nunda lapar aku, Teh? Bisa banget dong, karena cingcau capanda terbuat dari cingcau asli, yang bikin segernya tahan lama, udah gitu, dengan 25% ekstra cingcau, cingcaunya yang banyak jadi ngenyanyin. Wah, kelihatannya menarik juga tuh. Tapi aku mau cobain dulu deh, yang cingcau capanda ini. Eits, nggak cuma itu. Nah, kalau kamu lagi bosen yang cingcau capanda, ada varian lainnya juga. Ada capanda cingcau selasi, sarang burung, liang teh, dan yang lesuger juga ada. Wah, makin nggak bosen deh, kalau minum capanda setiap hari. Udah segernya tahan lama, ngenyanyin juga. Penasaran deh, sama semua variannya. Tapi karena aku lagi lapar banget, langsung minum capandanya yuk. Ayo dong, wajib ya. Sebelum diminum, harus diputar-putar dulu, biar makin berasa cingcaunya yang banyak. Puter, puter, puter. Cincau capanda beneran segernya tahan lama, bener ngenyanyin. Setuju, udah gitu sehat lagi. Karena kaya antioksiden, tinggi serat, rendah valori, dan kaya akan mineral juga. Pokoknya aman deh diminum tiap hari. Wah, emang paling bener minum capanda ya, teh. Udah segernya tahan lama, ngenyanyin, sehat lagi. Fix, habis ini aku mau stok di rumah. Harus dong. Besti-besti di rumah juga jangan lupa ya, stok cincau capanda yang banyak. Langsung aja cek out cincau capanda di Kino Official Store, di e-commerce kesayangan kalian. Atau di minimarket, warung-warung, dan supermarket terdekat. Tokoknya, inget ya. Ingat cincau, ingat capanda. Ingat cincau, ingat capanda. Ingat cincau, ingat capanda. Besti-besti warga bumi, sini merapat. Tesyanti sama Alden mau kasih tahu tempat ramennya anak Tanjung Durek, Jakarta Barat. Ada ramen dengan kuah pedas menyala, besti. Yuk, mari kita inti prosesnya ya. Besti, disini tete pesen fire ramen dan Alden pesen krebi baby ramen. Buat bikin si fire ramennya, kita masukin dulu nih, garlic sauce, chili flakes, chili pasta, dan chili oil ke dalam mangkok. Tete pesen level 3 ya, besti. Makanya, chili pastanya dikasih 3 sendok. Kasih juga kaldu ayam dan aduk-aduk hingga rata. Kalau udah, kita tinggal rebus minyak. Untuk fire ramen, pakai mie yang lurus ya, besti. Kalau minyak udah matang, tinggal kita lendingkan ke mangkok. Baru deh, kita kasih pertopingan. Ada ajitama ek, jamur kuping, jagung, daun bawang, dan chicken chashu. Kasih lagi bubuk cabai dan chili oil biar makin pedas membara. Nah, kalau buat bikin krebi baby ramen, masukin dulu garlic sausnya, wijen paste, chili paste, wijen, dan chili oil. Baru disebor pakai kaldu ayam dan diaduk rata. Untuk krebi baby ramen, pakai mie keriting ya, besti. Jangan lupa kasih topping di atasnya. Ada jamur kuping, jagung, daun bawang, ajitama ek, kepiting soka, baby krep, kasih taburan wijen, serta chili oil ya, besti. Aduh, besti. Ini super duper komplit pakai banget deh. Waaaaaah, akhirnya makanan kita dateng juga. Oke. Akhirnya dateng. Kita coba ya. Wow. Hmm, rasanya langsung berapi-api. Lakin nih, kuahnya tuh kental creamy gitu. Ya benar, kuahnya kental, terus aku suka ya. Dia tuh makipun pedas, pakai cabai tumbuk, masjid oil kayaknya ya, Alden, tapi si pedasnya itu, enggak ini, enggak apa, enggak bikin, enggak, cuma langsung panas di mulut ya. Iya, nah, punya aku, mie-nya juga beda nih sama punya Alden. Punya kamu mie keriting ya. Benar, punya aku mie keriting. Punya aku, mie-nya lurus. Betul, mie-nya lurus. Kita coba dari ramen-ramennya ya. mari makan. Gak cuma kuah ramen-nya aja yang beda, tekstur mie yang punya Tete dan Alden juga beda loh bestie. Tapi walaupun beda, tetap rasanya juara. ramen-nya sih enak. Punya aku yang keriting, walaupun keriting, dia tebel, tapi tetap cuy. Favorit aku memang ramen yang, hmm, enggak terlalu gede-gede, segede-gede, dan lurus kayak begini, senyalnya dapat, lembut banget. Oke, tambahin keputingnya. Alamak, karena enggak hanya pakai baby crepe aja, tapi ada keputing Soka untuk jadi toppingnya. Hmm, endolnya, ya amus, besi ini udah cukup penas, tapi aku pengen tambah lagi ya. Kurang panas, tek. Biar lebih menyapa, lebih fire-nya, lebih keluar gitu. Ini udah ada chili oil, aku tambahin chili oil. Biar rasanya makin dar-derdor, Tete sama Alden, mau nambahin chili oil lagi besti. Oh my God, ini si auto makin membara di lidah. Terus aku penasaran, mau coba sih, casuinya ya. Ini, ini, ini. Kita cobain casuinya, kita cobain karan dulu. Oke. Kita coba casuinya dulu ya. Because baby, I can't help myself. Bagian emang, salah satu favorit aku, kalau di menu ramen ini, telurnya. Betul ya, karena dia ini ya, soft boiled. Iya, betul. Di bagian tengahnya itu, si kuningnya itu, masih agak setengah mateng gitu. Bener. Terus dia pakai telur omega kan. Bener. Jadi lebih orange, lebih menyala. Coba ya. Telur ajitama mereka juga melting banget di lidah. Karena udah dimarinasi selama 24 jam. Gak hanya peramenan aja, ada juga gyoza dan chicken karage bestie. Pokoknya, Tete dan Alden berasal lagi di Jepang deh. Ini aku mau coba gyozanya juga. Kita coba ya gyozanya. Aku suka banget isian dagingnya, ayamnya itu. Berasa banget kayak bawang-bawangnya. Bener. Lembut sih dalamnya. Campurin sama kuahnya. Aku coba pakai soy sauce. Gak cuma ramennya yang menawan, tapi kondimen pelengkapnya punya kekuatan rasa yang saling melengkapi satu sama lain bestie. Yang mau makan ramen dengan kuah menyala dan creamy? Cus, cobain langsung inci san ramen yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Langsung aja ya bestie, kita rating untuk ici san ramen yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... Sanremo! Ini endol banget bestie. Luar deh bestie. Sande aja bikin lapar. Apro!